Ini nanti akan diketahui berapa yang digunakan Nah kan beda lagi kalau kita menggunakan metode perpetual Perpetual ini dia akan lebih rinci Jadi setiap ada transaksi dia catat Setiap digunakan dia juga dicatat Saldonya juga dia langsung hitung Nah untuk metode perpetual kita menggunakan sebenarnya ada empat ya Ada empat metode Tapi untuk yang satunya dia rata-rata Ini yang akan saya kasih di buku Kalau di buku dia vivo-livo sama berbobot Yang berbobot kan Bahasa inggrisnya rata-rata berbobot itu Nah saya mulai dari average dulu ya Dipulipun nanti ya Sama ngoreksi buku Di buku Dia kayak gini Soalnya di halaman 2.23 Dia tanggal 1 April Saldonya 1000 unit Dengan harga masing-masing 20.000 Ini ya Kemudian pada tanggal 10 dia digunakan sebesar 500 unit Ini Nah Berapa biaya per unitnya dia mengikuti awal Kaldu awal 20.000 Kalau gak kelihatan ini digunakan Ini digunakan Dibunakan Dibunakan 2.25 2.25 Paling bawah Iya Yang ini Saya langsung ke metode data-rata Berbobot Dipulipun nanti Mau ngoreksi yang ini dulu Nah Pada tanggal 15 April Dia ada Transaksi pembelian 1000 unit Dengan harga 24.000 Ini akan dicatat seperti biasa Bedanya untuk average Dia harga per unitnya Akan dirata-rata Tapi Coba lihat Dia ngerata-ratanya Tiap ada transaksi kan Tiap ada transaksi pembelian Atau harga baru masuk Dia melakukan rata-rata Nih Kalau yang Pengeluaran Atau yang dipakai Dia akan menggunakan Yang atasnya kan Sedangkan untuk pembelian Dia akan menyesuaikan Dengan harga baru lagi Nah Ini yang moving average Karena apa Tiap ada transaksi Dia merata-rata Tapi gimana Untuk yang berbobot Gak seperti ini caranya Caranya Disitu yang Ini yang berbobot ya Weighted average ini 1 April Dia ada 1000 unit Dengan harga 20.000 Kemudian Ini yang transaksi Digunakan Dibeli aja 15 April Dia 1000 unit Dengan harga 24.000 Kemudian 28 April Dia ada Dibeli 500 unit Dengan harga 26.000 Ah Nah cukup Berarti ini 20.000 Ini kalian semua Dimulakan Tidak Tips 57 longga dibagi 25 2281 Beda nggak sama yang tertera di sini? Ini yang disebut rata-rata berbobol Sedangkan kalau yang dibuku, dia namanya moving average Dia rata-rata bergerak Jadi yang dibuku salah ya Bukan rata-rata berbobol Tapi dia rata-rata bergerak Kalau di iPhone, dia menggunakan moving average Kalau yang rata-rata berbobol Dia lebih murah Iya, lebih mudahin ya Kalau nanti kalau kita mau ketemu ini Nah, nanti saya mau masuk ke Pihak pahamnya Untuk mergulir sisi Jadi yang tanya mana? Iya, iya Iya, iya Ya, iya udah Mas Sayangnya kadang kalian Mas pilih tangan saya Dari apa-apa ya Ujian itu Akan rupanya Kalau pakai Tidak, posisinya tak Berapa lama? Tidak, sepuluh menit Harusnya gak? Soalnya itu Tidak, sepuluh menit Tidak, sepuluh menit Jadi harus Tidak, sepuluh menit Tidak, sepuluh menit Tidak, sepuluh menit Ingat, yang di buku itu Bukan rata-rata berbobot Tapi rata-rata bergerak Atau moving Tidakkan kalau yang namanya Rata-rata berbobot Dia seperti ini Jadi siap ada yang dikeluarkan Tanggal 10 April 500 Dia gak dikalikan 20 ribu Tapi dikalikan 22 800 Jadi semua yang dikeluarkan ini 20 22 ini Namanya menggunakan 22 Dia kalau berbobot Wah, yang di KTPM itu begini Yang mana ambil ruang videonya Oh, ini begini Gak ada di kecil Kalau yang ini kan gak? Bersang Cuma suara kenapa Yang lainnya Baik Peruntungan yang di KTPM Ya, apa tadi Mengenai yang di sini juga Cara belajarnya juga Bapak lain Aku lebih suka kayak gini Ya, jadi gak hanya Kita keuntung Ya, cuma bacaran Kita gak tahu Cuma kemudian Yang online itu Kita mau kepadanya Kita mau kemudian Kita mau kemudian Kita mau kemudian Sudah? Kita balik ke pertama 5 pou First in, first out Dia pertama dibeli Pertama dikeluarin bukan barangnya ya yang pertama beli, tapi pertama dikeluarin hanya pencatatan harganya saja jadi ini tadi contohnya kalau tanggal 1 April semuanya mudah nyaratnya, semuanya kayak gini saldo langsung dicatat di kolom saldo sebanyak 1.000, karena dia saldonya 1.000 unit, dan harga per unitnya 20.000 langsung ini jumlahnya berapa nah, untuk yang tanggal 1 April, dia digunakan langsung 500 dicatat di kolom penggunaan kemudian berapa yang di biayanya harga, harga per unitnya dia mengikuti atasnya 20.000 karena dia yang pertama masuk, pertama dikeluarkan jadi 500 ini menggunakan harga yang sebelumnya dia dicatat 500 dikalikan 20.000 jumlahnya 10 juta kemudian saldonya berapa? tinggal 500 karena ada 1 barang hanya ada 1 barang dan dia harganya tetap 20.000 saldonya tetap 10 juta kemudian kemudian ketika ada pembelian tanggal 15 sejumlah 1.000 dia dicatat harga belinya berapa? yang dari supplier 24.000 jadi totalnya 24 juta nah kecatatan di saldo dia akan seperti ini dibedakan untuk 5-4 sama 5-4 dia dibedakan enggak dicampur ya kalau ini tadi kan bisa dicampur kalau ini enggak bisa jadi sendiri dari yang saldonya 500 dengan harga per unitnya 20.000 kemudian yang baru dibeli 1.000 dengan harga per unit 24.000 nah yang bisa dicampur yang bisa langsung ditotal itu jumlahnya kalau harga per unitnya tidak bisa kualitas sama jumlah boleh hanya untuk mengetahui berapa saldonya nah kemudian ketika ada penggunaan pada tanggal 20 sejumlah 250 per unit berapa biaya yang digunakan? harga per unit yang digunakan 20.000 kita lihat ada 2 macam barangan ini karena dia 5-4 first in first out atau pertama masuk pertama dikeluarkan jadi yang digunakan pertama adalah yang ini 20.000 yang digunakan itu 5-4 nah saldonya berarti yang pertama ini dari 500 sudah digunakan 250 sisanya 250 dengan harga yang sama karena dia bersisa jadi seperti ini yang seribu tetap ya utuh ya kemudian tanggal 26 ada penggunaan lagi 500 unit 500 unit lihat yang barang pertama sisa 250 jadi barang pertama hanya bisa digunakan 250 sedangkan yang ini total digunakan 500 unit 250 ambil di barang kedua jadi harga per unitnya untuk 250 pertama dia menggunakan barang pertama 20.000 sedangkan untuk yang kedua 250 kedua dia menggunakan barang yang 24.000 nah saldonya berarti dia tinggal yang barang kedua saya gak sama barang pertama bisa tanggal itu kalau kelihatannya masih dingin saya terus saya saya boyang gitu oh juga tolong goyang-goyang aja lihatin saya kalau ngapain ya jadi saldo kita sekarang hanya ada satu barang 750 dengan harga per unit Rp24.000 Nah ketika ada pembelian lagi pada tanggal 28 April Sejumlah Rp500 dengan harga per unitnya Rp26.000 Maka tidak boleh jadi satu tapi dibedain Karena harganya beda Kalau harganya sama, tidak masalah Harganya beda Jadi ada dua barang Rp750 dengan harga per unit Rp24.000 Dan 500 barang dengan harga per unit Rp26.000 Nah ketika ada penggunaan lagi di tanggal selanjutnya Yaitu Rp29.000 500 unit sejumlah Rp24.000 Yang pertama dulu Nah kalau yang dipakai Katakan Rp900 unit Berarti yang ini habis kan? Yang pertama habis Sisanya tinggal Rp150 ambil dari yang barang Rp2 Itu yang pertama keluar Yang pertama masuk, pertama keluar Faham ya? Faham Yang terakhir masuk, pertama dikeluarin Ingat, ini bukan soal barangnya Tapi hanya harganya Kalau barang, tetap barang yang pertama dikeluarin dulu Kalau enggak, busuk gitu Nah sama aja Kalau yang saldo sama Setelah saldo ada pembelian Setelah saldo ada penggunaan Akan tetap sama seperti ini Sama kayak yang pertama tadi Kemudian ketika ada pembelian Tadi tetap dicatat seperti ini, berbeda Nah ketika ada pengeluaran pada tanggal 20 April Dia yang digunakan Ya, yang kedua dulu Yang pertama tetap kan? Nah, yang kedua dulu Yang terakhir masuk digunakan Rp290 seharga Rp24.000 Tadi yang pertama seharga Rp20.000 kan Kalau yang Terima kasih telah menonton!